selamat menikmati oleh kalian itu jangan lupa untuk menggunakan masker menjaga jarak, mencuci tangan dalam keserian kita dan jangan lupa kita membantu orang-orang yang berkekurangan di sekitar kita dan kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan dijauhkan Indonesia, India dan dunia dari bala bencana amin, amin, ya Rabbul, amin pada keserian kali ini saya ingin mengajak Meros untuk melihat bagaimana sih situasi sore hari di musim dingin khususnya di sebuah taman yang cukup terkenal yang ada di di kota New Delhi yang ada di dekat kampus saya, mungkin hanya sekitar 4-5 kilo saja dan siapa tahu Merdos terhibur dengan video ini dan bisa mengambil hikmahnya, oke Merdos yuk ikuti saya jalan-jalan di Green Park bersama keluarga saya dan juga ini kita berada di dekat Housecast Village, yuk wow, indahnya ini ada Housecast Village dan kami sekarang berada di bundaran ya mengitari danau kecil yang ada di Green Park wow, lihat bagus banget dan banyak orang India disini yang menikmati jalan sore sekarang sekitar pukul 5 wow, mantap ya oke, ini ada si Kana, ada Bunda, ada Naina ini kita sekarang ini persis banget ya kita berada di samping benteng ya bun ya Housecast Village ya bun ya ini peninggalan Islam loh kalau nggak salah itu lihat ada sepertinya tulisan kaligrafi ini ada orang ya berbagi makanan kepada anjing-anjing di sekitar sini ya luar biasa baiknya orang India oke, sekarang ini kurang lebih adalah pukul 5 ya 5 sore dan kita lihat semuanya pakai jaket karena memang disini dingin ini ada Bunda, ada Naina ada Kana suhu sekarang kurang lebih ya sekitar 12 derajat Celcius ya 12 sampai 16 derajat Celcius cukup dingin lihat orang India ada yang sekedar untuk jalan bersama keluarga ataupun bahkan berolahraga lari ya karena ini sifatnya melingkar dan yang bagus disini Meridos ya di Green Park ini ataupun Deer Park juga bergabung ini disini ada yang namanya wow bisa kita lihat danau dan di danau ini kita bisa lihat ada bebek Meridos disitu dan juga angsa karena sama Naina suka banget ngeliat iya tuh ada bebeknya tuh wow bebek yang kecil ketinggalan iya oh gitu ya oke yuk kita jalan lagi luar biasa indah ya peninggalannya ini Meridos ya house cast village dulu saya pernah kesitu Meridos ya banyak orang India cuman memang sekarang berbayar untuk orang asing ya sekitar 250 rupiah atau 50 ribu rupiah untuk orang India mungkin sekitar 20 rupiah atau 4 ribu rupiah tuh lihat ini peninggalan dari kerajaan Islam ya bagus banget ya disini banyak suara-suara burung ya dan coba kita lihat wow indah banget itu ada jadi benar-benar berasa di luar negeri ya sudah habis Naina kayaknya kelaparan Naina asik ya jadi patut diapresiasi di kota New Delhi yang begitu padat 20 juta orang ya kita Alhamdulillah memiliki taman yang luas ada danaunya juga ditambah lagi ada peninggalan-peninggalan masa lalu ya wow keren tuh para pemuda-pemudi ya India banyak yang bikin video disini Merdos ya entah tiktok ataupun apa seperti itu tuh kembar kayaknya mereka ya wow Naina Naina sama bundok jalannya agak pelan berhubung Naina ya tuh lihat tuh banyak yang main-main di atas itu yuk kita jalan jadi daripada kita di rumah Merdos ya kedinginan apalagi kalau gak ada heater pemanas mending kita salah satunya itu jalan-jalan keluar ya menghilangkan kebosanan apalagi nih hari ahad ya ya naikkan lagi naikkan lagi ada yang bawa bola ya lihat itu matahari disini kenapa putih ya Merdos ya karena selain juga pengaruh musim dingin juga polusi sebenarnya hmm ya lihat ini ada bebek wow ada yang bawa anjingnya sekedar jalan-jalan wow dan pohon-pohon disini Merdos Alhamdulillah terjaga ya besar-besar wah ini sayang sekali gak pakai masker wow lihat itu bebek-bebeknya karena tadi ada angsa juga angsa yang cantik angsa yang cantik wow dia ternyata bukan bebek yang buruk rupa tapi angsa yang cantik yang cantik pernah lihat bebek tidur Merdos itu lagi tidur jelas gak ya jadi dia mengenyampingkan badannya dimasukkan ke dalam bulu-bulu sayapnya kayaknya oke wow ada yang lari yuk jalan asik ya suasananya nah itu dia Merdos sebenarnya disini ada cafe dulu kita pernah kesana itu dia disitu tuh social cafe jadi enaknya cafe kita bisa menikmati hidangan sambil melihat danau disini iya itu dia jadi dari kaca yang besar itu kita bisa langsung melihat danau disini luar biasa cuman selama pandemi ini tutup ya bun ya kayaknya sayang banget nah jadi cafe-cafe ini ada cafe disini ini daerah Househouse Village Merdos ya oke ini bawa anak juga seperti saya jadi semuanya rata-rata disini hampir semuanya berjaket tebal pakai kupluk seperti saya lihat ada mural juga disitu jadi disini dipenuhi dengan permukiman warga ini kan di tembok ya nah ini permukiman warga ataupun kantor bahkan ataupun sekedar cafe ini kan eh dipak eh ini udah tunggu bunda dulu tunah tunah bunda ada orang lari juga tuh tuh ada yang foto ini ada lari juga luar biasa saya mungkin saya juga pengen lari disini deh tracknya bagus walaupun banyak orang tapi lihat ada monyet oh nih ibu-ibu nih gaya pakaiannya nih ini onti-onti biasanya kayak gini pakaiannya ya pakai celana pakai apa tuh bun hati-hati ya kalau kita bawa makanan nih ada seseorang disini yang bisa saja nanti akan ini wow lihat nih ini jenis apa nih ya ini kayak ada kapal yang tenggelam wow bagus ya disini mereka bisa hidup gitu dengan liar tuh monyet aja kalau dibagiin makanan tuh teratur satu-satu bagus 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 wah disini kita jadinya ada burung ada monyet ada anjing ya india dan nainapun masih menikmati melihat bandar banyak banget nih orang lewat merdos ya bener-bener menikmati wow ada yang priwet tunggu bunda dulu tuh ada yang priwet tuh bener-bener ya lihat ini timnya ada fotografernya yuk luar biasa yuk kita jalan tuh ya situ tuh wah lihat punya yang selfie wow indahnya ya kalau kita bisa berdampingan dengan alam dan ini hutan loh yang bener-bener dijaga oleh pemerintah New Delhi ya disini ini paman-paman paman oh ada anjing gisar gisar sini gisar sini gisar sini ada monyet juga disini merdos ya berhati-hati mereka tuh ngapain tuh tuh masih kecil masih kecil ya ya silahkan kasih 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 lihat nih masih ada nih tuh ini yang jualan tadi kita sudah beli Alhamdulillah nah disini yang spesial juga merdos ya selain kita tadi bisa melihat alam ya sekali lagi ada peninggalan-peninggalan bersejarah juga gitu naik gunung untuk anak kecil mau naik iya itu disitu nah itu dia tuh ada yang foto-foto sekedar main-main oh iya itu juga ada tempat olahraga merdos biar warga Delhi sehat rame benar mereka yuk kita kesana oke ini adalah tempat olahraga banyak sekali disini pemuda-pemudi yang menikmati jangan ini untuk orang dewasa anak kecil masih belum bisa ini tempat olahraga wow hijaunya minta ampun ya merdos ya masya Allah ya indah banget indah banget warganya bahagia bisa berolahraga kan luar biasa kan sabar ya sabar ya sabar ya ada yang main-main sama anjingnya ini main buat bintun ini main buat bintun main-mainnya seneng banget dia bisa diajak jalan-jalan keluar seperti ini yang terlalu biasa luar biasa Sini Sini Oh enak banget ya Hijau Rasanya pengen main bola gitu saya disini Tapi gak ada temen Dan ponnya besar-besar Oke kita nih Jalan menuju ke luar Menuju ke parkiran Bun mau lihat mana bun Sini Sana Sini aja Waduh asik ya Tuh lihat Walaupun matahari gak ada tetap enak ya Untuk berkumpul Setidaknya menghilangkan Kebosanan di dalam rumah Termasuk juga onti-onti ini Ada pesawatnya gak keliatan Masya Allah ya semoga lancar perjalanan mereka Safe flight Ya lari Lari kesana Kita mau kesana Ayo Bagus ya Tertata tamannya Saya apresiasi Pemerintah New Delhi Ayo Sejenis pohon petai nih ya Bunga apa ini Bunga kecil Bunga kecil Iya bagus ya Tumben ya bun Bunganya belum keluar semuanya ya Mungkin nanti Februari-Maret kali ya Yuk kita ke jalan keluar Tanaman-tanaman ya Anjing liar Ngeliat anjing Peliharaan orang Tuh orang Masih terus berdatangan Merdos Sini Sini Terus jalan Liat burungnya Wow Masya Allah Bagus banget Oke akhirnya kita Keluar juga Wow Alhamdulillah Merdos Akhirnya Kita sudah bisa melihat Taman Yang ada di India Hutsusnya di kota New Delhi Ini Naina Lagi ngantuk kayaknya Makanya dia nangis Dan akhirnya kita sampai juga di Ini ya Istilahnya di Parkiran Hmm Bisa dilihat Oke Dan uniknya disini Parkirannya Tidak ada tukang parkirnya Jadi gratis saja Untuk mobil atau motor Baik Merdos Terima kasih sudah menonton Semoga terhibur Dan berhikmah Bersukriya Terima kasih Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dari saya Mometo Gusopia Langsung dari kota New Delhi India